Kejadian 1 ayat 3 Apa yang diciptakan Allah? Saya pendeta Henry Tandianta Tan Hoinai Ini pertanyaan sudah 5 tahun lalu ya Saya gak tau kok ada mukalab masih menanyakan hal ini ya Kejadian 1 ayat 3 Jadilah terang Ya Sebab Allah memang terang ya 1 Yohanes 1 ayat 5 Sebenarnya Allah menciptakan apa sih? Baca di ayat 5 Allah itu sudah punya modal gelap Ketika roh Allah melayang-layang Modalnya sudah punya gelap Lalu Allah berkata jadilah terang Supaya menjadi siang dan malam Terang itu siang Gelap itu malam Ya hari pertama Allah menciptakan adalah Menciptakan siang dan malam Bukan menciptakan terang dan gelap Ya Kan gelapnya sudah ada modalnya Di ayat 2 Roh Allah melayang-layang di atas samudera raya kegelapan Memeliputi seluruh samudera raya Lalu Allah berkata jadilah terang Karena Allah memang terang 1 Yohanes 5 ayat 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 5 Ya Hari pertama itu Allah menciptakan apa? Siang dan malam Bukan terang dan gelap Terang dan gelap itu Dalam rangka Siang dan malam Lalu siang dan malam itu Nanti diatur oleh matahari Di ayat 14 Ya Diatur oleh matahari kejadian 1 Ayat 14 Yang menetapkan Apa hal-hal yang Apa yang tetap Baik bulan-bulan maupun tahun-tahun Hari-hari maupun tahun-tahun Ya Jadi clear sangat simple seperti itu Saya juga heran ya Itu dijadikan topik bahasan coba Topik debat antara mukalab ya Saya juga heran ya Itu sudah 5 tahun lalu loh Saya sudah menjelaskan loh Allah berkata Jadilah terang itu Dalam rangka Menciptakan Siang dan malam Tapi orang itu Larinya ke Allah kan Belum menciptakan matahari Bagaimana dia bisa berkata Menciptakan terang ya Ya seperti itu Matahari itu Bukan Bukan Dipakai untuk membuat Siang dan malam Tetapi dipakai untuk mengatur Atau untuk bikin kalender Kalender ada siang itu 12 jam Siang ada malam Jadi makanya Jadilah petang Jadilah pagi Yang disebut siang itu Harus ada unsur malamnya juga Makanya Menjadi antara jam 1 01 sampai jam 12 Itu disebut siang Jam 12 sampai 24 Disebut malam Jadilah petang Jadilah pagi Jadi dalam Dalam siang itu Harus ada komponen malam Dalam malam Harus ada komponen siang Makanya kata-katanya Jadilah petang Jadilah pagi Simple sebenarnya Mukalab sangat tumpul pikirannya Dengan mengatakan Fokusnya itu Bagaimana itu Allah itu Berkata Jadilah terang Ya Modalnya sudah punya ya Gelap ya Lalu Allah mengatakan Jadilah terang Dalam rangka Untuk menciptakan apa Siang dan malam Modalnya malam Sudah punya Dia ciptakan siang Siang dan malam Diciptakan Lalu nanti Diatur oleh Matahari Dengan sistem Pengaturan yang Tetap ya Hari-hari Bulan tahun Seperti itu Very-very clear Saya juga heran ya Mukalab ini kok Apa ya Ya cuman semangatnya Bikin gaduh aja Gitu loh Ya bikin gaduh aja Ya Ya Mohon maaf ya Mestinya kan kamu itu Pelajari kitabmu Ya Bangun tidur itu Mestinya Kamu baca kitabmu Bangun tidur yang Diopok-opok Alkitab Ya gak akan bisa Makanya Saya Henry Tandiyata Dihindari oleh Mukalab Mukalab pada gak berani Kalau sama ATD Coba ayo Hanya masalah Kejadian 1 ayat 3 5 tahun Kagak paham-paham itu Mukalab Padahal saya sudah 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 menjelaskan itu Waktu debat itu Ya Kejadian 1 ayat 3 Terus nanti Kejadian 1 ayat 26 Kata kita Segala itu Itu udah 5 tahun lalu Ya Seperti itu Very-very clear Bapak Ibu Saudara ya Alkitab itu Sangat mudah Untuk dipahami Ya Tapi syaratnya memang Pikiran dibuka Mengerti kita Kalau tanpa itu Tetap gak bisa Segala hormat Kemuliaan Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati